Selamat datang di channel youtube Maruah Anente, channel yang hadir sebagai wujud nyata sebuah perjalanan yang menyajikan beragam info kreatif dan edukatif. Dan untuk edisi kali ini, Maruah Anente akan membahas tentang pengertian bilangan, macam-macam bilangan dan contohnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian pemetaan bilangan. Bilangan kompleks terbagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real terbagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat terbagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah terbagi menjadi dua, yaitu bilangan asli dan bilangan nol. Bilangan asli terbagi menjadi 4, yaitu bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil Baiklah mari sekarang kita lanjutkan dengan pengertian bilangan, macam-macam bilangan, dan contohnya Pengertian Bilangan Bilangan adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran Baiklah sekarang kita masuk macam-macam bilangan 1. Bilangan bulat Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan bulat adalah Min 3, min 2, min 1, min 0, 1, 2, 3, dan seterusnya 2. Bilangan asli Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya 3. Bilangan cacah Bilangan cacah adalah himpunan bilangan positif dan 0 Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya 4. Bilangan prima Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun Kecuali bilangan itu sendiri dan 1 Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya 5. Bilangan positif Bilangan positif adalah bilangan yang bernilai positif selain 0 Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan positif adalah 1, 1 per 2, 2, 2 per 3, dan seterusnya 6. Bilangan negatif Bilangan negatif adalah bilangan yang bernilai negatif selain 0 Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan negatif adalah Min 2, min 2 per 3, min 3, min 3 per 2, min 5, dan seterusnya 7. Bilangan genap Bilangan genap adalah bilangan-bilangan yang selalu habis dibagi 2 Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya 8. Bilangan ganjil Bilangan ganjil adalah bilangan-bilangan yang apabila dibagi 2 hasilnya selalu tersisa 1 Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan ganjil adalah Min 3, min 1, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya 9. Bilangan 0 Bilangan 0 adalah bilangan 0 itu sendiri Contoh himpunan bilangan 0 adalah 0 10. Bilangan komposit Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya 11. Bilangan rasional Bilangan rasional adalah bilangan yang menyatakan dalam bentuk A per B Dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan rasional adalah 1 per 3, 2 per 3, dan seterusnya 12. Bilangan irasional Bilangan irasional adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat menyatakan dalam bentuk kecahan atau bilangan selain bilangan rasional Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan irasional adalah Akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, pi, dan seterusnya 13. Bilangan real Bilangan real adalah bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan real adalah 5 per 8, 0, 032, dan seterusnya 14. Bilangan imajiner Bilangan imajiner adalah Bilangan i di mana i adalah lambang bilangan baru yang bersifat i kuadrat sama dengan min 1 Salah satu contoh himpunan yang merupakan himpunan bilangan imajiner Imajiner adalah I, 4I, 5I, dan seterusnya. Sekian penjelasan materi pemetaan bilangan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami matematika. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video Marwa Anente selanjutnya. Terima kasih.